Walau job jarang ada, yang penting kita bisa tertawa, yang gelombang tawa, kita menyapu dia. Masa ospek suci! Jadi, ternyata pasangan saya cukup berat ya hari ini. Enggak, enggak. Kakak, aku boleh ngomong enggak? Boleh, boleh, boleh. Hari ini aku dandannya gimana? Dandannya? Lufutong. Iya lagi. Makanya. Apa? Elvi suka isi? Elvi especially kali. Kak, makanya karena hari ini dandananku keren, aku memutuskan untuk keluar dari NTS. Bentar, bentar, bentar. Ini kan kita udah, kita tuh udah dua geng nih. Gua triple S, NTS. Itu udah pasti, udah valid. Kenapa tiba-tiba mau keluar? Masalahnya, kemarin, waktu aku pulang sekolah, aku bilang sama Papi Ai, katanya Papi Ai gak cocok di NTS. Terus gimana? Kenapa lu, bentar, yang bikin gak cocok di NTS itu apa? Dandananku keren. Oh, menurut lu ini keren kayak gini? Iya. Makanya, Kak, pinjem HP, aku mau telepon Papi Ai, aku bilang kalau misalnya aku masuk triple S. Bentar, bentar, bentar. Ini kita kasih tau dulu. Kita kasih tau dulu, ini tuh acara apa? Acara Ospek kan tadi aku udah ngomong. Acara Ospek? Kita mau ngapain? Kita ada dua geng apa? Kenapa tiba-tiba mau keluar? Karena kita satu geng sekarang. Aku triple S, aku mau di NTS. Kenapa lu berharap gua bakal menerima lu masuk ke geng gue? Soalnya kalau aku ngomong itu loncat-loncat, kayak klinci. Jadi, jadi sekarang lu mau nelfon bokap lu untuk? Papi Ai. Papi Ai, Papi Ai itu siapanya Papeda. Heee? Papi Ai, Papeda apaan? Papeda apaan? Perindo. Kenapa Perindo? Bentar, ini makanan kok ke politik jauh. Ini Papeda makanan, makanan. Aku kayak, oh Papeda itu makanan. Hmm, tau kan? Tuh, nanti aku ngomong kayak gini lagi, nanti ada yang komen ini. Bukan agak, udah lebih gobloknya ya. At least aku tau lontong itu apa. Ya wajar orang tau lontong, wajar. Ada beberapa orang. Kenapa jadi kebanggaan? Ih, gua tau lontong. Itu bukan kebanggaan kayak, eh gua tau lontong loh. Gua tau lontong loh. Iya, iya. Biasa aja orang tau lontong. Oh yaudah, mau nelfon Papeda tadi. Papi Ai, Papeda. Sorry, sorry. Oh kalau pindah, triple S boleh nggak? Nggak, kenapa gitu. Ya kan kemarin, kemarin kan aku udah bilang papa. Aku bukan kayak kura-kura. Aku lebih kayak klinci. Jika aku imut. Boleh apa? Emang kampusnya punya berhak? Yaudah, aku mau pindah ya. Yaudah, bye, that love you. Bye-bye. Suharno. Bapak-bapak Suharno ya? Bukan! Tauan, ketauan. Suharno. Udah berarti aku fix dari hari ini. Aku triple S. Nanti kita berdua triple S ya? Iya, lah. Terus? Berarti nanti tamu yang datang, kita nggak boleh masukin NTS. Bagaimana caranya? Harus masukin ke triple S. Tapi harus tetep prosedur kan? Iya, jangan dipaksa. Hah? Jangan dipaksa, kayak waktu kemarin ada orang dipaksa. Lu sogok pakai martabak, pakai sujangan. Siapa tau mau kan martabak? Semua orang suka. Aku suka martabak. Ah, tapi akhirnya kita ini kembali lagi nih, Zoe nih. Setelah kemarin Ramadan kita nggak ada, akhirnya sudah selesai Ramadan dan kita kembali lagi. Oh, I got. Sekarang udah bisa ngospek lagi. Sebagai senior kita bisa ngospek-ngospek lagi. Memang kemarin Ramadan kita ilang ya? Ilang, ilang. Nah, sekarang kita akan panggil temen kita nih. Gastarnya kita? Gastar kita. Ini langsung kita... Sebelum kita panggil, kita sebut dia nih profesinya apa aja. Apa aja? Dia tuh siapa sih? Dia, kalau nggak salah, katanya dia penyiar radio ya? Penyiar radio di Sonora. Sonora? Nggak, Tau nggak? Bukan Mayora. Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak, Sonora? Kamu kalau situ deh. Itu Sonora. Kalau ini? Eh, Sinira. Nah, itu. Beda radio udah juga. Gitu. Lecu lagi. Tapi dia juga stand-up comedian juga. Dan dia terkenal dengan roasting-nya. Dia tuh... Kamu tau roasting nggak? Tau, bentar. Oh, kamu senang nggak? Sonora Sinira ya? Tau nggak, nggak. Kamu kenal nggak sih? Komediku tuh sebatas Sonos ini. Oh, oke, oke, oke. Tapi dia tuh komedian juga. Stand-up berarti? Stand-up comedian yang suka roasting. Wah, roasting-nya di mana-mana. Berarti kalau dia setiap kali ngomong pedes ya? Pedes. Mungkin, hati-hatiin loh dia. Kenapa? Nanti bisa langsung dibakar. Oke lah, kalau makan KFC nanti udah pedes aja gitu. Kok KFC? Pribatnya, KFC. Enggak, kalau makan lagi. Kan dia pedes. Kan dia kalau... Dia kan pedes. Pedes, betul. Aku bayangin, aku lagi makan KFC. Dia bakal ngomong, terus nanti itu nanti jadi pedes. Berarti nggak? Kenapa bayanginnya sambil makan KFC? Yaudah, pagi aja. Bukan masalah makanannya. Bukan masalah makanannya. Enggak, maksudnya kakak bayangin. Dia kan ngomongnya pedes. Bener. Udah, jangan deh aku selalu ngomongnya. Tapi dia punya temen. Wah, temennya langsung anak presiden. Apa, Kaysang? Kaysang. Dia yang bikinin pisangnya Kaysang. Itu sang-pisan. Sang-pisan dulu ya? Bikinin. Pada coba nggak? Aduh, salah ngomong. Aduh, aku belum merah coba. Aku juga belum. Jadi selesai sampai disitu. Oke. Jadi langsung ke sini kita panggil. Ini dia. Ate. Luh. Gak ada, gak ada, gak ada. Biasanya keempat setan berarti disitu setan. Ketiga. Ini namanya tadi siapa? Kate. Tapi kenapa kok cipung? Kok cipung? Aku cipung. Kamu cipung? Kamu cipung? Kamu cipung atau apa? Sus? Kok dari serinya sudah seperti ini? Iya, aku cipung udah dewasa. Cipung udah gede ke gini. Oh, cipung udah gede. Iya, kan kalau bikin cipung dewasa kaya tadi. Enggak kok ini masih usaha saya. Tukang ager lukis. Wah, sebentar. Eh, kakak tau ager lukis. Eh, keren banget. Emang kamu suka makan ager lukis? Suka. Aku jarang-jarang makan ager lukis sih. Tapi aku suka lihat orang lukis. Melukis. Lukis. Pakai ager. Ager. Iya, gini. Kalau yang merem gini ada juga tuh. Lukis hantu. Celopati, celopati. Celopati. Tukang ager lukis dan motonya adalah Motorola. Bagus. Motorola. Gitu deh. HP. Eh, aku tau lagi. Itu HP kan. Motorola. Iya, bener HP. Bener HP. Bener HP. Bener HP. Iya. Cipung. Cipung udah besar. Udah gede. Udah gede. Gimana kabar Avatar? Avatar udah makin kaya lagi abang gue. Kan gue sendiri yang nakal. Gimana kemarin kamu waktu kecil sering diajak syuting sahur tuh capek? Syuting sahur agak capek sih. Gak tau. Agak ganteng sih. Agak ganteng sih. Gunteng di gendong mama gigi kan. Tapi gapapa sih. Bung umurnya berapa sekarang? Umur aku sekarang itu 31. 31 ya. Eh, masa kakak 31? 31 aku. Ih, keren banget. Eh, keren. Gak kelihatan kaya 31. Keren tuh 31. Yang menang Arsenal keren tuh. Keren sih itu keren. Emang kaya tadi umur berapa? Eh, aku kira masih kaya 21-an 22. Sipung. Sipung emang. Eh, umurnya Joy berapa? 28? Enggak. Berapa? 18? 18? Ugeser. Motorola belum ada. Motorola belum ada, benar. Simon belum ada. Ada kan bang ya? Ada, ada, ada. Sony Erickson tau? Tahu gak Sony Erickson? Yang punya Sony Wakwa itu. Eh, bukan. Tapi Joy umurnya 18, pengalaman kerja berapa? Pengalaman kerja? Berapa tahun? Kerja berapa tahun? Kerja, aku dari umur 12 kerja. Sipung dong? Cipung. Umur 31, pengalaman kerja? 31. Dari lahir udah jadi konten. Kakak, Kakak, tuh dulu dulu dulu. Kita duduk dulu deh kalau gitu. Boleh, terima kasih. Apa kabar, Ate? Alhamdulillah, aku sepeda. Eh, kok sepeda? Baik, 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 sepeda. Bagus. Berarti gak kakaknya stand up ini? Stand up. Stand up. Udah lama? Alhamdulillah udah lama. Suci 1x. Suci covid. Apa itu? Suci 9. Suci 9. Kamu tahu suci gak? Ini? Bukan ini. Stand up. Stand up di Indonesia. Nah, ini season yang ke-9. Ini udah kompetisinya tau kan? Deal, langsung deal. Langsung deal. Apa itu? Lu, lu, lu. Lu, lu, lu. Lu, lu, lu. Lu, lu, lu. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Tau gue kayak gini. Apa? Nokia. Woy. Keep notice. Keep notice. Ini suci 1x. Suci 1x. Dan juaranya waktu itu Rio Dumatu. Rio Dumatu Bun Satpam. Lu juara berapa tuh? Tiga. Juara 3. Kok keren banget. Ii, keren lah. Tos lagi. Tos lagi. Tos lagi ini. Tos lagi. Tos lagi. Dia udah salah mentos. Gak nyangka kan dia juara tiga? Gak nyangka. Lu, 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 tu. Tos lagi. Lu, tu. Sekarang panco. Lu, panco. Pancok. Seseorang, nak seseorang. Kamu, 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 kamu seneng. Tahunya siapa? Masa gak tau? Iya. Aku taunya Dodit Mulyanto. Oke, Surabaya. Surabaya. Aku orang Surabaya. Ope, nope. Berarti tau. Tau. Pernah denger. Teretan muslim tau. Ketauan dah. Dono, dono kadana. Dono juga tau. Coki muslim? Coki, Pak. Coki, Pak. Tau ya? Iya. Coki dulu. Terus muslim. Teretan muslim. Coki muslim. Gak mungkin juga kan. Karena kan dia kan nyumbah belalang. belalang sembah belalang sembah coki coki terus ke Aldi percaya dia kayaknya belalang oh iya tuh Dustin Dustin bukan stand up iya kagak tau dia Dustin founder dia bilang sama aku dia gak stand up sambil batuk gak dia bilangnya iya nah yaudah bohong jangan percaya jangan percaya jangan percaya jangan percaya jangan percaya dari yang disebutin dia taunya stand up stand up spesialis jawa doang aku ada jawa presiden cuman tau yang jawa-jawa doang yang berarti nih kan emang jawa semua itu jokowi kan ada pak habibi oh itu keren kan gak jawa tapi itu beda ya jadi oh kamu tapi tau stand up lah ya tau kate ini juara tiga suciwane dia di zaman covid thank you brother temennya kaya sang temennya dede om dede om dede tangan kanan om dede kenapa salaman lu jadi kalo dia mau ngangkat beban gue yang ngangkatin tangan kanan tangan kanan ya gua iya sih bukan bukan tangan kanan beneran tapi bukan tangan kan beneran tapi aku mau nanya kakak apa tuh ini denger-dengernya dari gosip beberapa lambe tura aku dilihat wos lambe tura lambe tura iya aku kan wal katip aja gak masuk gue lambe tura masuk eh masih sih kamu liat apa di lambe tura aku liat dia pernah diusir rumah diusir diusir dari dari rumah rumah keong rumahnya kakak rumah apa Apa kakak ini cinta kuyanya nih cinta kuyanya tapi dari Lampung Lampung aku pernah Lampung Lampung juga nih iya ke Surabaya Cuma aku kayak tahu orang Lampung 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 beda ke Lampung ngapain dulu sih kerjanya memang seniman apa gimana pegawai honorer di kantor nyokap itu jadi kerja PNS sebelum PNS tuh dia honor dulu tau PNS panas lo kerja dikasih duit-duit Oh iya martabakler jadinya juga suka martabak juga aku suka martabak tapi dia suka ini nyakitin ya itu doang berkas-berkas gue lima tahun di sana itu pertama kali kerja berapa bayarannya susah susah kerja susah lah ini susah nggak Joy susah nggak kerja di sini beda kalau sini mah asyik berkas tadi kebanyakan kamu kalau kamu sebelum kerja ini apa Hai aku kerjaan kutayang gitu-gitu aja nge-game game-game menanak nasi menanak nasi menanak nasi apa enggak tahu lagi menanak nasi apa enggak tahu lagi menanak nasi apa enggak tahu lagi dimasak itu menanak namanya Oh enak masak tolong Mami ajarkan dia menanak nasi aku bisa masak nasi yaitu menanak nasi namanya kakak bayarannya kemarin berapa bayaran yang mana nih waktu pas lo gue jadi LC di company bukan salah elvin yang gini aku diceritain sama tretan itu Oh tretan muslim dong ceritakan apa sih ya gaji itu pasti honor honor waktu itu gaji 18 18 sebulan jadi satu tahun 800 18 18 waktu itu karena nggak ada kerjaan lain nggak ada kerjaan Bang jadi ya udah disitu terus enggak kira bisa nemu komunitas stand up gimana itu gara-gara dia kerjaannya kan berkas berarti kan emang udah terkonsep hari itu cuma 60 berkas oke nah gue tuh semua kerjanya itu pagi doang tuh gue beresin semua ah dari siang sampai sore tuh udah nganggur ada kerjaan lagi masuk disitu nonton YouTube siapa pertama komedi yang lu tonton pertama siapa waktu itu pas lagi jamannya abis suci dua bangge di pamungkas orang pertama yang gue tonton geta mungkas lucu sih dia dulu dulu itu lihatnya pertama kali dari YouTube YouTube baru ketemu yang lain-lain kayak komunitasnya di di Lampung YouTube apa lu ngerasa gue bisa nih enggak masih-masih kayak ini apa nih kok ngelawak sendiri tahu kan pelawak tuh ya kayak ya Cagur ya Cagur Patrio gak macem Oh bisa sendiri nih bisa-bisa-bisa baru gua gua ulik-ulik lagi ternyata ketemu itu itu jatuh-jatuh tapi tapi saat itu masih suka nonton aja belum belum tertarik gitu belum tertarik masuk masuk komunitas tertariknya itu setelah nonton udah kalau banyak tuh udah dari suci terus lari lagi ke TV lain kan ada tuh Metro Metro agak macem kok rame baru cari ternyata ada salah satu orangnya yang bilang saya dari komunitas Bandung kata ada komunitas berarti di Lampung ada nih cari selain komunitas Begal jadi kakak cari komunitasnya di Twitter Iya dulu kan itu tuh ada Twitter komunitasnya tuh Twitter di Lampung kan dulu yang terkenal kangen Ben kangen Ben kangen Ben komedi belum ada belum ada masih Begal masih Begal Jalan rusak Begal itu kucing bengal itu bengal itu bengal itu bengal itu berbeda begal tuh perampok aku tahu kok begal itu apa apa merampok tadi kok kenapa ngomongnya kucing soalnya yang masih di kepala kucing di luar karena itu ya sebut rampok motor begal kalau nggak dapet-dapet bego jalan di Bali terus di pinggir jalan ada orang naik sepeda motor dia ambil barangnya kakak bener kan ini di Lampung kenapa jauh ke Bali karena aku pernah lihat di depanku kayak gitu orang di Bali di Bali komunitas dan gabung lah gabung wendy waktu itu ya wendy masih orang-orang orang-orang bukan apaan cewek manusia laki-laki 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 Oh ini jago beda mewe banyak Wendy ada Wendy yang lain di ada Wendy jagor ada bener tulisannya juga beda Wendy jadi aku ngerti kenapa kakaknya ini juara ketiga keren lucu kamu mulai nge-fans dong sama dia nge-fans ah itu dia akhirnya stand up stand up stand up dan mulai ke Jakarta ini nyoba-nyobain dulu Bang kayak audisi suci 4 nyoba-nyobain yang serius kan yang lain kayak wendy nah gue belum serius jadi udah enggak enggak ini suci 5 baru agak serius audisi di Bandung nggak lolos nyerah suci 5 regen tuh ya juaranya udah itu baru suci 6 enggak suci 7 7 7 udah mulai ngirim video terus diterima tanpa ngantri tapi nggak lolos oke suci 8 libur lagi nyerah lagi suci 9 baru masuk oke perjuangannya perjuangannya kakak keren ya tapi sebelum itu berarti kakak kalau bikin script bikin sendiri dong ya sendiri semua semua materi stand up sendiri gitu ya nggak ada yang dibikinin sendiri semua dia Ali punya grup eh Ali punya grup dulu sama Ali sama Bintang Emon ya Bintang Emon tanpa karakter saat itu tuh gue inget tuh Emon udah naik Bintang Emon Bintang Emon tau kan Bintang Emon tau kan Bintang Emon Bintang Emon masa nggak tau juga yang ini yang halo pake topik dia politik politik wakwaw kan oh dia tau ini yang gitu-gitu itu tau nya dia Sony wakwaw aku ngomong sama Sony wakwaw nyambung loh oh iya pantes ya sama Dustin juga nyambung oh ini kalau Dustin Sony wakwaw aduh 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 jadi emang sama Dustin juga nyambung nyambung juga lu kemarin ngobrol sama Dustin ada 2 jam gitu 2 jam betah ya deep 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 kita ngobrol tentang apa ya kemarin ya tau di dunia sih kita nanginya ga wah konspirasi ngomongnya berat banget bos padahal dia nggak tau tadi tuh menenak nasi apa jadi lo percaya ya kalo bumi itu miring percaya lo enggak bumi itu bulet udah baru amat bulet aja gitu bumi itu datar yang bulet tuh tekad aku untuk milikin aaah ah 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 cakep pulang nggak sendiri bro pulang bisa berdua eh ada mamanya oke doang lo di okein doang sama dia iya lo kira gue RGTI oke tapi dulu Ate punya grup Bintang Emu iya oh sempet aneh aset komedian juga dia terkenal nggak lama Ali Ate Ali Ate dia juara yang digital dulu ya iya di juara lagi juara satu lagi tapi paling terakhir waktu itu gua selalu yang ketiga mulu orang ketiga mulu gua gak pernah untuk naik tuh susah waktu itu gua tau perjuangan-perjuangannya dia kasian kakaknya orang tiga mulu iya makanya sampe akhirnya apa Teh yang membuat lu akhirnya meledak tuh konsistensi lu ya gara-gara ini roasting roasting yang lu bikin video itu iya karena ternyata roasting siapa enggak waktu itu bikin konten roasting gitu joh jadi kayak semua komik tuh roasting disininya aib-aibnya dibongkar tapi yang kecil-kecil bikin buat di konten di Instagram tapi sebelumnya berarti kakak saling kenal ya ya enggak ini baru namanya siapa sih mas tadi mas saya Zainuddin Zainuri saya MZ oke Zainuri berdua Zainuri MZ gak apa-apa idola iya iya idola kok bisa dia nanya kok bisa kita baru kenal iya karena aku nanya makanya aku nanya karena aku ngetahu iya dari umur 2 hari kita iya dari hari-hari kamu tau hari-hari dia hari untung saya hari tulang gak tau juga hari-hari yang tau yang waktu orang hamil iya tau aku tau at least keren keren tapi iya ahli-ahli ate ini bikin konten roasting berarti itu yang bikin lu naik berarti naik sampai sekarang posting dimana itu roastingnya itu kan saya udah bilang diri lho diri lho barangkali siapa tau dia juga ngepost di tiktok ah di tiktok juga iya kadang-kadang bukan bener kan ih kakak ih jatuh tuh gua lagi aja nge salah tapi iya berarti itu yang membuat sekarang dipanggil di Alhamdulillah rejekinya anda wih nantar lagi gua gak ada cincinnya tiba-tiba sakit dah udah cincin berarti itu rejeki ya rejeki gak ada yang tau kan tapi memang lu studi ya untuk maju tuh bukan beringkat gak penting ya yang penting lu mau apa proses kukil kate apalagi beban bang ini kan kan pas nih pas banget nih dari dulu mitosnya kalo kompetisi suci itu juara tiga itu pasti sukses-sukses daripada juara dua oh iya dulu kan Kemal Pak Revy sutradara banget Bang Kemal youtuber penampar Justin Bieber sama keluar podcast hancur itu prestasi oh bukan ya itu depresi depresi ya ke tiga ari keriting meskipun ilmu hitam meskipun ilmu hitam ilmu hitam ya pan jawin nur tau dia naik gunung tapi masih terkenal apa itu itu nama manusia itu nama orang nama orang nama orang siapa nih jawin jawin kalau sedang sama pilsa besari pilsa besari nah gak tau juga loh kalau pilsa kecili kalau ucok bapa tau ucok bapa aku taunya daus mini bebe caro bebek oh dia ini emang yang sirabaya doang tapi gini bentar kan gua bilang ucok bapa tau taunya bebek caro dipikir ucok bapa makanan dipikir ucok bapa pahak ayah mah pahak ayah enggak ya makanan tuh ucok boba oh dipikir boba boba kali iya 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 tapi 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 ya sekarang Agne jadi mantep lah mantep iya jadi beban gitu juara tiga harus sukses aduh ngeri ngeri juga nih makanya berjuang berjuang sekarang berarti pas lu udah naik ini nyokap atau bokap gimana down bokap kan udah gak ada udah gak ada ya jadi kalau nyokap am gua bangga deh sekarang setiap gua story-story kerja gitu pasti dia screenshot masukin ke status WA-nya wooo anak gue nih gua sombong gue ke teman-temannya dong anak gue nih iya 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 itu berarti ibunya cinta banget sama kata iya karna dulu kan berjuang banget jadi dari honorer gamacum iya 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 sekarang anak bukisnya nyokap sayang banget berarti lu lebih deket sama nyokap lagi iya deket banget sama bokap udah itu jatuhnya nyakar mulu gua cemari ntar dibalik papan sama bokap deket juga ya walaupun didikannya keras kan jadi militer banget bukan maksudnya bukan gitu ya disuruh pusat tiap hari bukan enggak cepat gitu enggak keras aja tapi lu kalau-kalau melihat dari tampilan at menurut jadi orang anak baik atau bandel anak baik yang bandel gimana tuh masuknya dua-duanya jadi sebenarnya orangnya kelihatannya banget tapi sebenarnya baik ini nggak mau menyerah dia pantang menyerah menurut perhatikan pandangan bener-bener ah bener nggak itu saya benerin kalau bagus hahaha aku ambil itu dari dari you Oh iya bener ya kalau misalnya bagus saya ambil Wah tapi gue dengan gerak bandel nih waktu sekolah kode-bandel ini bener sempat ada kasus ya sering apa-apa teh waktu itu kayak ya ini dulu sayur 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 kayak yaitu Oh SMA Oh apa apa-apa Tauran-tauran-taurau di Lampung gak? Mereka tau Ran? Mereka tau Ran? Ini apa lagu bocor? Tau lah! Kura sakutlah jatuh Ran! Ya tau Ran gak? Jeren kamu Jeren kamu Jeren kamu Panjelen musik mantep kamu Panjelen musik bagus ya Tau Ran? Tau? Tau Kalau Tau Lani? Hah? Tau Lani? Andre Oh Andre Tau Lani Aku pernah ketemu sahaja ketau Oh iya Haji Andre Andre respect 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 Suka Tauran Tauran lu loh Mana luka tadi? Bocor Gua jahit sendiri Aku sama juga sini bocor Tuh Kita banyak kesamaan joe Tos lagi Tos lagi Tos mulu nih Kebanyakan terus Berarti makin cocok sama geng Triple S Itu kan Triple S Iya makanya Gua maunya masuk yang Bro Bro Engga Engga ada kita tuh gengin cuman satu kok gak ada yang lain Cuman Triple S ya bro Gua yang terkenal di luar luar itu ada yang Manggil orang itu NTS Gak ada Gak ada Gak ada Bukan ini Itu MTS itu sekolah islam Engga aku kira HTS Hubungan tanpa satu Iya ada sih itu ada juga Iya Aku lucu kak ketawa doang Tapi bandel kan jaman dulu Sekarang mah Sekarang mah udah Iya Karena kan emang Fokus di karir Harus melewati masa-masa bandel Biar nanti kan pas mau bandel lagi Eh gua udah pernah Udah pernah Nah Tapi itu Yang sekarang nih yang lu Di posisi lu sekarang ini Itu cinta-cinta lu Iya Bener Jujur nih gue Gua itu gak ada bakat lain lagi Gua main musik agak bisa Nyanyi Fales Apa lagi gua Ternyata gua pake public speaking Apa yang membuat cinta-cinta lu tuh Sebenernya Itu itu gara-gara ya gua udah Ngerasakan kerja kantoran gitu rasanya Resign Terus bahkan gak ada selain stand up Di stand up juga kan Uh susah banget tuh kebangunan Jadi pas udah nyampe Agak-agak di atas Kayak Nah Kita udah berjuang banget nih Masa gak diterusin sih gitu Berarti sesuai dengan cinta-cinta yang lu Kejar ya Oke Berarti stand up seru ya kak Seru banget Ketemu orang baru gitu Orang baru Terus kalo penontonnya ketawa Ketawa tuh ya Berarti kalo fans-fansnya kakak ketawa gitu Artinya enak ya Artinya enak Kalo kamu seneng juga kan Tonton stand up seneng Seneng gak Seneng Seneng Kalo orang seneng dengan lawakan kamu Kamu happy juga ya Wah happy banget kemarin gitu Kemarin gitu Emang kamu pernah stand up? Pernah sekali yuk Oh pernah Di mana? Di waktu itu di Olive sama MLI Oh di Olive Oh di Olive Penontonnya ada tuh Ada Popeye apalagi orang Itu kartun yang Makan bayi memang Oh Popeye 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 Kenapa ngomelin dia Popeye Popeye Oh kira Popeye Beda itu Dia ngomongnya Popeye Aku kira kurang S nya Tadi Ucok Baba Sangka Boba Popeye Popeye Halusnya Halus Tapi Teh Akhirnya mendapat cita-citanya Iya Gara-gara Suci Salah satunya lah ya Salah satu tujuan di Suci lah ya Ada yang berkesan gak sih lu di Suci? Ya itu Gue senengnya adalah di Suci itu dijuriin langsung itu Karena kan lagi gak ada penonton saat gue Iya Dia pas pandai Jadi fokus semua jurinya ke Penonton Corona doang itu Iya Inget dia Bakteri-bakteri Aku kira yang nonton minum bir korongnya Itu dia tau loh Itu dia tau loh Ada sih bener Bener kan? Bener ada Mamanya ikut juga pas kamu Yang doang ini Aku gak suka bir Oh gak suka Gak apa-apa Suka juga gak apa-apa kok Oh jadi gitu Jadi kalau tantangannya tuh lebih gede Karena kan gak ada penonton Kita stand up Fokusnya langsung ke juri Iya Nah Kalau misalnya ada penonton kan Seenggaknya lemparin tipis-tipis Masih ketawa penonton Nah ini kan gak bisa tipis-tipis Juri gue Cing Abdel Cing Abdel Bang Radel sama Bang Panji Oh iya Panji Terus gimana itu kak? Ada yang ketawa gak jurinya? Bisa dibantuin crew Tapi kan gak terlalu kedengeran kan? Iya Tapi bantunya adalah ketawanya Bang Panji Oh iya Panji ketawanya Bang Panji tuh kalau ketawanya Ngomongin banget sih Gitu-gitu Gitu-gitu Gitu gini kan dia Minum Halus Kira-kira ngapain gini Tapi katanya lu pernah berantem teh Apa? Eh beneran Apaan? Gantem disuci? Kagak Kagak berantem Lebih ke ini Sensitive-sensitive-sensitive-an doang Kalo lagi nulis digangguin Apaan sih Bang? Gitu-gitu Gitu-gitu Apalagi kalo misalnya gue lagi kombut Sedangkan tim kombut ini kan mahal banget waktunya Sebenernya Ada komedi bodynya Sedih ya Sedih ya Harus ada komedi Itu Dalam stand up ada namanya komedi body untuk melatih Iya Jadi artinya lagi kombut Bang Ryo tuh suka nyerobot Dulu tuh kayak Eh gue dong gue dong ke Bang Rige Kan kesebel kan kita kan lagi Ada waktunya Bang Rige Makanya dia menang Tapi kalo gak nyerobot Iya Bisa juara 9 dia Nah bener itu Gitu ya Enggak juga sih Bercanda Sebenernya Dukanya itu kalo misalkan gak ada yang ketawa Sukanya itu sama kamu Ah Ini dia Dapet lagi Ini gombal dia Ya Tanggap aja Di ini Diomelin gombal Ih lucu makasih Iya Dia diem aja kayak Kita tuh harus solid Kita solid Apa kita triple eh soalnya Solit Solit Gak tau dia kek Apa Solit 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 Ini agak-agak lain sih Ini pasti ada sesuatu Gak Beneran Itu yang ngomong wanita-wanita cantik Biasanya ngomong seperti itu Bener kan Solit 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 Tiga kali Solit Solit Kecepetan itu ya Apa kalo misalnya aku ngomong solit Tiga kali solitnya dateng Soalnya Enggak juga Soalnya dia teriak-seriak aja Enggak ada yang dateng kan Enggak seizin solit 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 Tapi Akhirnya udah stand up segala macem Dan udah sering roasting tadi kan Aty bilang sering roasting Iya dia suka roasting orang Roastingnya kayak gimana Iya roasting Macem-macem Macem-macem Jadi itu Di TikTok Di YouTube Di Instagramnya ada Emang kakak sebenernya suka roasting orang Ini Awalnya gara-gara suci juga itu Oh iya Emang iya Iya jadi pas lagi ada challenge roasting Kan biasanya kompetisi itu ada stand up sama Oh ada challenge roasting Ada Wah Oke Ternyata di challenge roasting itu lumayan gede nilainya Jadi di komentar sama Bang Panji juga Kayaknya emang lo seneng deh yang julid-julid gitu Makanya gue langsung mikir Oh apa gue terusin aja ya Iya 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 Makanya dilanjutin ke konten Dan katanya jadi bikin mulai nulis materi stand up tuh teh Agak Gue tetep nulis ulang Tetep nulis Nulis terus bang Nulisnya tetep ada roastingannya atau Roastingannya tuh spontan aja gitu Walaupun kebanyakan Spontan Uhoy Gue tuh kalo nulis loh Kenapa harus ada Uhoy ya Karena kebanyakan roasting Dia belum hidup di jaman spontan Komeng itu belum lahir Dia hidup tuh jamannya umikoiri ya Aku hidupnya waktu udah Ada Blackberry ada yang pakai skrimnya Oh Gemini Bukan Blackberry Bukan Blackberry Ya Blackberry kan ada yang Gemini Aku nggak ngerti Aku masih kecil aku tekel Waktu liat mali tuh poni disitu Nggak kita dibandingin pelawak Tiba-tiba ke Blackberry Hahaha Iya juga ya Itu dia Itu dia Zoe ya itu dia Oh gara-gara itu Agar-gara sering banyak nulis ya Dapet job roasting Jadi banyaknya nulis anti roasting Tapi materi stand up nya terus Terus orang waktu di stand up first Dia ngomong Headliner Jambore Oh Dikamlin sama Presiden pak Presiden Ada deh Pokoknya nanti Nanti akan ada di Jambore Apakah dia Iya itu tuh Antara itu deh Headliner atau bukan Tau jambore nggak Tau jambore Kalau jam sostek Ini jam jisok Tau nggak Aku baby G Oh iya Taunya gitu Baby Jambore 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 itu ada festival stand up di gunung Oh Orang yang menganggap seperti itu Ya sejenis Hahaha Karena kan kalau kita mikirnya pakai otak kiri Iya Kalau Jambore kan otak-otak Otak-otak makanan dong Iya Enggak 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 Gitu-gitu Jambore 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 Udah sampai ke politikus Oh iya Waktu itu bahkan di Eh kakak politikus juga Bukan Dia ngerosting-nya udah sampai ke politik Iya maksud gue kakaknya ngerosting-nya politik Iya Kemarin di Apa Yang acara Mata Najwa ya Eh Anies ya Dosak Anies Eh bukan Dosak Anies itu resolution Resolution Jadi ngerosting-nya udah Udah Menteri gitu-gitu Ngeri ya Nah Itu ada ininya nggak Ada yang pernah japeri atau apa Oh nggak Iya iya Karena kan ngerosting kan Kita di hire Udah ada persetujuan berarti kan Oh emang di hire buat ngerosting Iya Kalau ada yang marah ya Ada masalah Tapi ada sih kadang-kadang misalkan Saya kirim dulu materinya mau dilihat takutnya ada yang berlebihan Yaudah gue kirim yang aman-aman Di panggung gue lebih Nah Tapi gue ngomong juga ke bapak Waktu itu ngerosting Pak Ganjar Pak Ganjar Eh kakak ada roasting Pak Ganjar Ada Ini off air doang ya Makanya gue bebas Tuh Tapi gue rekam juga dari jauh Jadi gue yang jadi konten gue Kemana deh udah dibayar konten ya Oh iya Tapi aman ya Tetep meskipun nggak sesuai yang dikirim Aman Saat itu dia happy-happy aja Yang gatau lah Tapi yang penting nggak Nsiinggol gue kan Yang penting aman lah dia Akan dia kesalah Aut Allah lenna aja Iya Iya Tapi yang marah mau nek ada Gak ada yang marah Karena gue ngerasa ya, gue disclaim juga Kalau roastingan gue itu kadang-kadang Cuman kayak ceng-cengan tongkrongan Fakta Presetin tipis, udah Belum yang dalam banget Gak berani gue juga, nyakitin orang Itu kan jadinya Nyakitin, bener Kamu kalau di roasting marah gak? Gak tau ya Harus persetujuan dulu Kalau persetujuan sih, aku gak marah Karena kan ada fakta tentang dia Tapi kalau misalnya kayak roasting Dan itu beneran dia emang mau roasting Dan dia kasih tau aku, aku biasa aja Biasa aja ya Harusnya aman lah ya Dulu gue pernah yang kalau dimarah-marin itu doang gue Waktu ghibah Oh iya waktu ghibah Dimarahin sama? Yang gak suka satu orang doang Si Mongol Kenapa emangnya kakak? Ada program gosip Emang jahat sih itu Jadi gak apa-apa kalau dia marah Ternyata dia belum setuju Yang mana deh yang kayak gitu Gue telpon aja yang ini bang Oh maaf ya Dia mau kualifikasi Tapi pada akhirnya sebenernya anak-anak stand up Itu mah aman-aman aja Gak ada yang baper kok aman Berarti happy lah ya Happy Kadang salma Kadang salma Kamu tau gak tuh? Happy asmara Kadang happy, kadang asmara Bener kan? Tapi happy asmara yang dahulu pernah membara Happy asmara yang dahulu pernah membara Nanananananana Iya Kopi dendut Kok tau? Kok gitu? Kopi dendut Ada jerakannya? Di tiktok Kan gak pake tiktok ya? Ya terus gue gak tau Tapi aku gak ngeliat yang ngejoget-joget Iya makanya kakak lihat joget-joget Gue joget-joget Semua semua T Apa tuh? Kan roasting Kalo lo boleh milih satu orang nih Baik masih hidup Ataupun udah meninggal Buat di roasting Maksudnya yang meninggal buat roasting Gimana? Ya kan ada yang tribute Tapi kasihan gitu loh Udah mati di roasting lagi Coba saya tanya ngeliat Aduh ini orang kenapa sih gitu Kan lo bersetujuan Kayak gue nih Itu gak roasting sih terjatuhnya materi Kayak ngomongin nyokap gue udah meninggal Itu gak roasting Mungkin itu kangen loh Iya sih Itu kangen Barusan kangen Barusan kangen Bener 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 Tapi maksud gue Kalo untuk kasus yang meninggal jadi materi lah Karena Kadang kan ngomongin Michael Jackson Ngomongin apa Siapa yang menurut lo paling seru Buat di roasting atau dijadiin bahan materi? Iya ya Kalo bahan roasting yang siapa ya? Yang belum pernah gue roasting Atau sejauh ini Dari semua Yang pernah lo roasting deh Yang tadi abaikan ya deh Siapa yang menurut lo paling asik deh Untuk lo roasting Asik semua Asik semua Yang paling Yang paling itu sebenernya yang Siapa ya Kalo artis itu Aldi Tahir Artis dulu ya Aldi Tahir Gw pernah ngerosting Aldi Tahir di kompetisi Materi 5 menit Terus abis luar kompetisi ada acara juga ngerosting beliau Terus ada lagi acara 3 kali gue roasting dia materi gak habis-habis Karena memang banyak ya Banyak Jadi pergerakan dia itu dari materi Ya 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 Oh terharu Dengerin roasting Aldi Tahir terharu ya Terharu Tuh kita terharu Tuh kita terharu ya Terharu ya barusan terharu kan itu Pilek aku Oh pilek harus ditulis dulu kita cari faktanya dulu aku faktanya aku cita tuh kok cita tuh cina tanpa kamu cita kamu cita tuh apalagi kasih tiga fakta deh tiga fakta Zoe yang tidak diketahui umum suka kucing tapi nggak punya toko nggak punya toko iya satu lagi apa maksudnya aku mau apa atau pertanyaan apa biar hal yang memalukan bagi tapi udah damai dengan itu misalkan Zoi pernah apa tuh ketahuan selingkuh ya atau misalnya Zoi waktu SD pernah nggak sengaja ee di celana atau apa gitu apa ya tiga fakta selingkuh sama orangnya aku dulu pernah jatuh di god oke bolehlah dikejar anjing ciwawah ngejar lu jadi lu masuk gue iya aku naik sepeda terus aku karena takut saya yang aku buang iya sih aku pergi iya harusnya karena panik karena panik terus aku lari terus ada belokan gini aku tuh aku mau megang rantainya pohon itu lho terus kayak oh megang daun doang goblok jadi kayak aku gitu terus anjingnya ngeliat aku kayaknya jijik terus pergi terus aku terlalu detail sih tapi cukup tahu kamu jatuhnya bukan dirati malah iba ya iba jadi curhat orang punya kisah-kisah bang aku minta tolong aku jadi tolong anjingnya anjingnya bukan ada orang pake apa itu biasanya kalau misalnya siram taneman gitu loh dia nyiram aku malahan dari belakang makanya aku inginkan karena kamu bisa burgot disiram langsung bagus dong bersih enggak gitu juga berarti intinya yang saya ingin tahu kamu pernah keceburgot oke keceburgot enggak punya toko satu lagi apa Hai apa ya aku sampai sekarang masih suka lihat kartun itu juga lagi itu kan gue hal yang memalukan yaudah gitu oke 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 di percaya itu harus ditulis banget itu Cina punya toko berarti dia minoritas di dalam minoritas itu Cina biasanya mayoritasnya punya toko itu salah satu roastingnya tadi gitu minoritasnya minoritas di dalam minoritas Cina nggak punya toko toko, nggak punya kucing nggak punya kucing ya gitu-gitu biasanya Cina suka anjing bukan kucing biasanya Cina sukanya anjing bukan kucing jadi kamu merasa suka kucing makin minoritas lagi sekarang kita akan membahas yang lain-lain agak panjang ya itu jadi tau jadi tau lu pernah dikejar si Wawa bener dan disiram sama bapak-bapak ya si Wawa tapi tadi ada di tahir di artis kalau komika komiknya semuanya asik kalau komik semua asik satu orang deh yang paling mengesankan Bang Panji Bang Panji karena waktu itu gue agak effort tuh kalau Bang Panji dia lagi syuting terus gue suruh gue mau janjian sama dia kapan di markas gue nggak di markas gue lagi syuting samperin aja sini Teg ke tempat syutingnya gue jadi gue kesana disuruh makan bareng artis-artis kata gue kan gue cuma pengenin roasting ya roasting konten kok jadi makan bareng kalau Kang Soleh tanya lah Kang Soleh Kang Soleh ambe bilang ah Teg ngapain Teg sini mau roasting oh niat ya tapi jadinya bagus 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 terus gue kan jadi bisa banyak juga kan kayak yang lain ya banyak banget iya 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 Pak Ajis juga tuh enak banget Pak Ajis 2 ibu cuma respect ya respect kalau politikus politikus sebenarnya ini Pak eh Caimin Pak Anies Caimin ya lucu ya Pak Ganjar juga enak semua enak semua ya di roasting enak semuanya yang ga enak kan efek setelah di roasting kan kalah ya yang ga gue roasting menang kalau gitu gue roasting juga kan iya biar imbang tapi susah dijagain Mayur Teddy mulu bener eh gue roasting dikit ntar apa nih kaget gue Mayur Teddy tau ga? eh? tau Mayur Teddy aku ketawa aja sih gue udah effort gue jongkok tadi dia ga tau tetep aku kira itu si siapa itu nawanya Gibran yang gini-gini itu ada beda lagi kita ga di roasting? engga kenapa mau ga ngeroasting dia? karena belum ada kesempatannya oh gitu ya karena yang lain kan ada kesempatannya kalau ada kesempatan mau lah ya mau dong kalau mau ada kesempatan mau roasting apa? ada ada cuma kan bahaya disini habis ntar bahannya iya ya kalau Kaesang udah sering ya Kaesang udah sering tiga kali tiga kali sering kali iya iya kan kata gue iftek yang gue roasting bakalan susah karena Kaesang gue roasting tiga kali lihat PSU iya lagi makanya jangan di roasting dulu eh tapi bener loh AT ini kalau ngerobol suka kejadian suka kejadian kebaren paling viral ini Desta aduh iya bener kenapa kenapa? pak Desta tau ya Desta dia jauh sebelum gauh banget sebelum Desta Desta masih hubungannya back-back aja lah masih punya istri lah dia ngerosting ngerosting soal rumah gimana materinya? jadi gue bilang Pak Desta lagi ada rumah baru nah gue liat di konten Pak Haji Andre kalau gak salah itu ada AC nya banyak banget rumah gue cuman pancernya kenapa pak rumah tangga lo sepanas itu oh selang berapa diang kemudian langsung pak beneran panas Pak Desta ketemu gue Cenayang lo ya ini kayak tau gak konspirasinya Simpson Simpson iya 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 gue aja gue udah gak kenapa Pak Prabang ini menang nih pokok nggak lucunya bisa mirip Simpson gitu lho maksudnya Simps kuning dong gua aku yang penyakit kuning dong gua bukan kuningnya maksudnya kalau Simpsons kan dicuruhnya iya 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 apa yang dia omongin sih iya 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 siapa 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 Oh ini, Donald Trump? Iya, Donald Trump. Ada kan konspirasinya. Tapi akhirnya sering gitu, sering ngomong sesuatu, kejadian. Makanya yang kemarin di roasting, kalah semua. Iya, bisa satu perkara itu. Untung nggak di roasting, kalau di roasting. Keren dia deh. Makanya jadi jangan di roasting. Masuk got lagi mau? Ah, tau-tau di depan kan, ciwawa muncul lagi tuh. Iya, ciwawa. Masih ngomong aku nggak? Nah, tapi dulu banyak gossip-gosip soal... Ate dan Arafah. Ah, itu apa sih, T? Itu udah kemarin juga udah-udah pada ini. Udah pada... Apa? Oh, bener ya? Bener ya? Bener. Cuma kita nggak pacaran, kita nggak pacaran. Loh, kenapa nggak pacaran? Deket doang. Gue sering lihat sih, T? Pacaran tuh haram, kalau di agama gue. Ini emang islami banget. Gue kalau kenal Ate nih, Ate waktu gue shooting sama dia. Islami kan? Pas lagi bulan puasa. T, makan. Sorry. Puasa. Keren ya? Sambil kis, baik. Sambil kis, baik. Sambil kis, baik. Mua, mua, gitu. Sambil kis, baik. Sambil kis, baik. Maka emang udah jamin lah. Jamin. Makanya cocok sama Arafah. Ini cuma deket-deket doang, Mbak. Tidak sempet jadi. Hampir. Hampir jadi, tapi... jadian aja kok gini jadian ini ngapain ini ngapain ini kebukangan gak jadian ini malah kalau kayak gini jadi sesuatu iya barengan lah oh barengan Gak harus tadi gini posisi Gini oh gue kira dulu sempet deket sama ini ini kan kalau kita bahas percintaan ya si Arafah gue kira sama Ali Arafah itu banyak disip-sipin sama orang bintang juga pernah bintang emang ya bintang emang tapi yang lumayan deket lu nih enggak tapi sama gua pas deket sama gua gua gak ada yang tau kan oh gitu karena emang kita sembunyiin banget kenapa tiba-tiba terbongkar itu gara-gara ini gara-gara gua sama Arafah tuh sering ke tempat neneng ooooo jadi neneng ini diundang di podcastnya Kiki iya 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 ngomong ngomong wah Kiki langsung ini udah sampe MHS kemarin semua ngara neneng ya iya neneng tolonglah Oki kasih tau lah wih kenapa Oki kemas dana udah tuh ada lagi loh gitu iya 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 tapi itu cuma sempet deket aja sempet deket aja tapi ya itu maksud gua gak apa-apa lah itu kan masih muda masih muda masih hubungan juga pertemanan lu dong oh baik bahkan kita kalo diundang-undang tuh awal-awal tuh emang kaget kan iya iya karena aku pada tau gitu diundang-undang sekarang malah kayak gua diserang mulu sama dia tuh iya 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 gua kan gak berkutih kan sekarang gua kalo diundang gua udah siapin udah siap ya jadi jadi berdama ya gua lawan tuh lu juga begitu lu juga begitu wah serius sih kalau nanti ada lagi Ata yang Arafah lucu emang dia pernah kesini emang dia pernah kesini nanti pernah kesini oh pernah 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 oh pernah dan dia eh gak tau ya tapi Arafah haa haa demi Tuhan udah tadi kita ketawa tawa happy happy kok gak jadi sempet gini loh kok gak jadi ya iya kan gini bisa gitu sih ngomongnya itu kok gak jadi iya iya kan aku kan cuma naik kan kalo di tiktok deh ternah ada yang sama adeknya yang ngejilbabin Arafah mahabah oh gak tau oke tapi aku taunya Raffi Ahmad Raffi Ahmad jauh banget ya rentannya jauh tuh ada raknya empuk alfa gak tau cuma empuk alfa tau pasti dia sering jajan dong di alfa apa mar iya tau banget iya tuh empuk alfa bener oh tapi yaudah maksudnya kalau misalkan suatu hari ketemu bareng belum pernah lagi kan udah kemarin-kemarin udah sering ketemu tapi lu belum sempet ngebales kan belum sempet ngebales nah kita akan undang hehehe untuk jangan lupa diundang guys untuk membuat Ate ngebales apa yang lu coba bales aku mau liat kak Ate itu roasting iya nanti kita liat nanti di youtube banget di youtube banget di youtube mah ga lucu mau yang orang aslinya lucu di youtube juga loh iya cuman liat mukanya aslinya gini lucu harusnya di IG dulu jadi gua bikin materi roasting iya nextnya berarti next next kakak roastingin aku iya lah gue maka kalo ada nextnya kan tapi yang baik-baik aja jadi diundang lagi tapi yang baik-baik aja yang baik-baik aja mah ga roasting namanya lu gak takutnya nanti kalo kejadian gitu gimana iya gimana dia takut konspirasi itu sendiri lu pikir lu percaya tarit lidah gua ya tapi itu dia tadi seputar Ate ya banyak banget gua baru tau kalo Ate ternyata pernah jadi honorer iya tapi oh juga baru tau iya kita kan baru tau dan Ate baru gua jujur ya soal Arafah tadi gua baru tau tuh lu baru tau baru tau iya kamu bahkan Arafahnya gak tau baru tau Arafahnya iya cuman kita tanya lagi nama kita aja lupa sih nama dia siapa? siapa? bener lagi gak tau siapa? 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 ini kalo gua gua siapa? bumi Allah dia mending gua sering sebut namanya lo bentar nama gua ada disini aku serta memori nama gua ada disini nama gua ada disini dia gua sebutin jangan sampe aku tau kamu cipungan cipungan aku serta memori kakak oh langsung ngaku-ngaku mamanya gak setuju mamanya gak setuju bohong coba bilang iya kan mami gak setuju bohong kakak itu mirip itu loh kuya kuya iya kuya udah diomongin yang tadi gak masalahnya gini disitu kan ada nama itu ada nama saya ini nama saya jelas hahaha oh iya kak Arya nah itu dia makasih loh gua siapa gua motorola motorola itu motonya bukan namanya tapi Ate yaudah kalau itu karena tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ate sekarang kita coba kulit Ate lebih dalem gimana tuh sebenernya aku mau tau kakak ini masuk NTS atau SSS kakak masuk aja S aja kenapa NTS lu tuh dari tadi gua liat tuh sepatu lu aja sepatu-sepatu N NTS hahaha pake salah lu salah lu NTS lu gak apain pake sepatu itu sih hahaha maksud gua celana lu celananya kenapa celana lu kan keren gaul topi-topi gaul emang emang kalo SSS apa artinya SSS itu SSS itu super slay squad jadi kita itu fashionable keren itu kayak buat orang yang nerd-nerd gitu loh kok gitu lu merasa lu nerd apa gimana oh iya iya gua SSS hahaha tadi aku itu NTS sebenernya tadi ga iya terus aku telepon papi ai atau eh jeblos god engga aku tuh ngom papi ai papa yang ngemprot itu haa yang nyemprot air haa papi ai hahahahahahahahahaha ya ga pernah papi ya itu hahahahaha setelan telefon papimu hahahahahaha seneng deh seneng deh seneng deh enak banget bikin seneng deh tipis-tipis aja liat hahaha hahahahahahahah iya 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 tapi setelah ngelepon papimu kamu masuk triple S jadi Ate kanya akan triple S kalau itu sekarang Be iya ke Mimbar dulu ya iya kakak silahkan anda bisa berdiri disini Mimbar oh disitu oh namanya Mimbar Mimbar satu ya Ate, kalau disuruh milih untuk ngerosting lu dimilih roasting gue atau Zoe? Arya, aku biar aku buat kenal kenal kenapa Ate gak mau roasting dia? pasti risetnya lama lagi nanti nih alasannya Mimbar lebih kenal jadi lebih bisa ngulikin lebih dalam kalau Zoe ini dia juga dia juga Zoe juga gak mau gak apa-apa dia nangis-nangisnya nangis dia emang enak gak dipilih gak apa-apa kak aku selalu jadi second choice aku selalu jadi second choice lanjut lanjut kakak dulu iya tadi kan aku pertama aku lagi oke kalau gitu saya semua saja ini mas enggak aku mau baca yang gini oke oke eh lama banget mau pesen apa? langsung udah sih minggu depan nih ada konser nih ceritanya lu mending mana nih? pilih cari tiket gratis dari kuis atau beli aja langsung? langsung beli gitu langsung beli? langsung beli kenapa lu gak suka menurut lu orang-orang yang war itu miskin gitu? gak sesih tarah nih ya? lu gak sesih tarah nih ya? Dustin Trifani dulu suka dapet miskin lu miskin gitu kadang-kadang gue gak beruntung orangnya takutnya gak dapet sedangkan gue mau nonton banget nih konser Denny Canan ini lu emang sukanya Dek-Dek-Dek-Canan? enggak sih Denny Cagur dia gak bakal konser dia gak bakal konser Zoe selanjutnya oh dia memilih untuk beli langsung berarti nomor tiga kakak lebih pilih Godzilla atau King Kong? King Kong? bukan maksudnya Kong, sorry Kong, kong gak ada King-nya milik Kong, kenapa? karena badannya besar gak bisa yang kakinya kecil pendek bukan? oh iya, gue udah lupa sama tangan sama kakinya sama kok pemilik Kong kong kenapa? karena kalau Godzilla tangannya keren loh tangannya kecil oh dia jadi kalau misalnya mau apa gini-gini itu kayak unyil dong lah emang Godzilla itu dari unyil awalnya ih, kenapa-kenapa komunitas Godzilla yang suka banget gue marah kakak komunitas unyil lebih ada itu Godzilla keren loh iya, Godzilla keren loh ih, kakak apa? gue Godzilla lah aku Godzilla lah itu kan kita jodoh berarti eh, tapi istri lupa gak masuk gak masuk langsung iya tapi alasannya menjelik Kong karena badannya gede karena mungkin kalau di jangkauan nondoknya kena tuh tapi jangkauan tendangnya gini doang tapi kan Godzilla bisa ngeluarin ini laser dia oh iya iya udah gak apa-apa dia Kong aja oh gak apa-apa kok diserah dia oh iya gak jadi kan Godzilla aja Kong Kong Godzilla gak mau Kong ya bener nih bener emang ya aduh labil-labil gue mempertanyakan seolah-olah lu akan oke, ini dia Kong-nya bukan nungguin ya oke kalau depan laptop lu mending mana lihat chart bitcoin atau youtube-an kpop video baru laptop siapa dulu laptop siunyil ya laptop siunyil ini apa yang tadi yang kedua youtube-an oh youtube-an atau youtube enggak suka kpop enggak suka kpop suka gue kelaten pop kan kelaten pop bener denisa anna tapi koreapop koreapop suka gue gue kan jongkok banget eh jongkok banget coba sebutin satu lagu hahahaha keram judul lagunya kan dia jongkok oh bener kelamaan aduh keram keram gitu kok sama anaknya BTS banget aku kasih tau dong BTS kan dia apa yang sama gitu loh lalu-lagu BTS yang bagus badu-lagu itu hari 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 Tentang-tentang hari kan? Iya! Iya bukan lagunya! Thursday Dulu merasakan lagunya? Senen, Selasa, Rabu, Kamis Semua diambil dulu Emang ada? Terus sekolahnya di mana sih? Kok iya dulu di Playgroup Sampai SMP di IPH Terus keluar masuk ke SMA-nya Cita Hati di Surabaya Oke, itu terlalu panjang sih Karena lagu itu dikenalinya di TK sebenernya Oh TK ku nyanyinya bukan gitu Ini gimana? The wheels on the bus go run and run Run and run Kenapa? Kan jelas kokomelon dia Kokomelon itu Iya aku suka kokomelon sama itu Yaudah kalau gitu Yaudah Aku mau bacain terakhir Boleh silahkan Kakak ngalah ya? Enggak, gak apa-apa dong Iya oke Bacakan Nomor 5 Waktu pulang sekolah Lebih sering A. Ikutan bimbel Apaan bimbel? B. Hangout sama temen Apa? Hangout sama temen Hangout sama temen dulu Gitu ya Kenapa lu emang gak suka belajar Menurut lu Orang-orang yang bimbel tuh Katrok semua Bagaimana sih? Karena kan Kalau kita dulunya bimbel Nanti kelaman bosen jadi bumble Main bumble Bagus 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 Tapi sebenernya main bumble Daripada Tinder itu lebih bagus Gak kesitu orang Kok jadi aplikasi kita ngelomongin Dia udah bener itu Melih temen-temen Hangout Hangout berarti ya? Tapi bukan hangout buffalo ya? Bukan Kumpul kebo Kumpul apaan? Kumpul biasa Kumpul-kumpul Jadi kebun-kumpul tuh Ada komunitas punya kebuk Dikumpulin Aku kira buffalo punyanya itu loh Tau gak sih? Dompet Ada namanya buffalo Oh buffalo ada namanya Oke Oke Kalo gitu Dompet buffalo ya Saya udah tau ada dompet buffalo Kalo gitu kita liat nih Zoe nih Dari Jawaban-jawaban AT Tadi dia sukanya kan Roasting gua Roasting you Terus Dia beli langsung Beli langsung Dia beli kong Terus dia pilih Youtube-an Kpop Dan pilih Hangout Nah Jadi semua jawabannya Itu udah tergambar Lu tanpa sadar Dalam diri lu Sebenernya lu Apa? Triple S Triple S Mana gua Triple S Lah ini ada foto gua dari mana? Lah ini ada foto gua dari mana? Ate akan bergabung dengan kita Triple S Triple S Jadi apa saya di Triple S Triple S Kamu akan menjadi orang paling gaul Dan paling funky Dan keren Populer Populer Funky Tapi saya mau dong yang ini-gininya nih Jacketnya Oh ini Tentu saja Bentar Itu Kalau triple S bisa sulat langsung Oh gitu ya? Dari Harry Potter aja Kalo gitu kamu berhak mendapatkan Aku mau makain Oh silahkan Silahkan Kakak ngalah dikit kenapa? Aku ngalah Mohon maaf Silahkan Zoe pakein Belum masuk tangan ini Belum masuk tangan ini Emang masuk? Udah gitu kolimunnya gua yang pakein Oh emang gayanya yang Ini kayak gini Ini lebih kayak di puncak Kayak mau pesen mie double Kalo gitu Kalo gitu Kalo gitu Ati masuk ke GENG DRIPLE S DRIPLE S Dengan gini Ati udah mengwakilin Buat muncul di program Kampus Suci lainnya Nanti bisa main ke UTS Ujian Tawa Suci Yoi Dan juga dalam program Squad Games Sebuah kompetisi paling bergensi Di Kampus Suci Gak bener itu Oke Gila gua kayak orang mau ngelabrak He Lu kayak enaknya saya menutupin Lagi dapet Iya ya Lagi dapet sih Lagi dapet sih Bener lagi Oke kalo gitu Terimakasih Ate sudah mampir kesini Kamu Terimakasih juga Sudah Buat nonton acara ini Thank you semuanya Kalo kalian punya request bintang tamu Mau ngundang siapa dari kontak Langsung komen di bawah Komen di bawah aja Dan kalo kalian pengen pukulin Zoe Langsung saja ke rumahnya Oke Kenapa aku dipukulin Karena gemes Gemes Kamu kan gamers Dicupit kali Siapa bilang aku gamers Enggak kan gemes Bukan gemes Bukan gemes Bukan gemes Bukan gue udah mau pukulin aja Tapi Kayaknya gak puasa Kan pukulinnya gini nih Oh kecil Jadi Gitu Kalo pukul gede Pukul Gitu kan mainan Hehehehe Nah buat para akam sini Kalo mau tau siapa yang bakal direkrut Di NTS atau Triple S selanjutnya Jangan lupa ikutin terus Most di Youtube Kampus Suci Bud Lu bisa subscribe sekarang Like dan comment Dan juga Jangan lupa share ke grup Whatsapp kalian Iya Jangan ke grup keluarga Tapi Jadi Share ke grup temen-temen Tapi keluarga juga boleh Kalo keluarganya asik Keluarganya asik boleh Mantan pun juga boleh Nah Kalo gitu Gora Nofrianus Gazoe Lepana Baate Amit semuanya Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih